Kita beralih ke kasus hukum lainnya, Saudara. Keluarga Marasalem Harahap, pemimpin redaksi media online di Simalungun, Sumatera Utara, berharap polisi bisa mengungkap siapa pembunuh anggota keluarganya. Keluarga dan istri korban mengaku sempat diperiksa oleh penyidik terkait tewasnya Marasalem Harahap. Penyidik juga telah meminta rekaman CCTV di rumah korban yang akan dijadikan sebagai alat bukti tambahan. Keluarga berharap polisi bisa mengungkap motif dan pelaku pembunuhan ini. Kemarin itu kami juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang berwajib karena begitu terjadi kejadian yang menimpa suami kakak kemarin, itu langsung berat cepat orang pola datang. Harapan saya semoga kasus ini dapat dengan cepat tertangani dan terbuka dengan secara terang-terang apa yang melatar belakangi dan siapa pelakunya. Ini punya kak CCTV kita juga diambil polisi kak ya, kak ada di cek di rumah. Penyelidikan tewasnya Marasalem Harahap, pimpinan redaksi salah satu media online di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, masih terus diselidiki oleh Polres Simalungun. Polres Simalungun dibantu Direkturat Kriminal Umum Polda Sumut menggelar olah TKP untuk mencari petunjuk terkait tewasnya korban. Hingga saat ini, lima orang saksi telah diperiksa, baik dari keluarga korban hingga tetangga dan warga yang menemukan korban. Saat ini kami sudah melakukan interview ataupun interogasi terhadap lima saksi, baik dari pihak keluarga korban maupun saksi-saksi yang berada di TKP. Dan sampai saat ini juga masih berkembang, dan saya minta kepada rekan-rekan media untuk bersabar, update untuk permasalahan ini tentunya nanti akan kami sampaikan. Terima kasih. Tak hanya memeriksa saksi, Polres juga memiliki otopsi terhadap sinazah korban untuk kepentingan penyelidikan. Artinya hasil otopsi akan menyimpulkan penyebab tewasnya korban. Armendo Sinaga, Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara. Lalu bagaimana perkembangan terkini penyelidikan pembunuhan pemimpin redaksi media online di Simalungun, Sumatera Utara? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Armendo Sinaga. Kita temui selamat petang, Armendo. Sudah ada olah TKP dan juga sudah ada otopsi. Apa hasilnya? Baik, selamat petang, Atri dan Saudara. Yang betul, olah TKP telah dilakukan, baik olah TKP pertama yang dilakukan oleh Proreksi Madungun, maupun olah TKP lanjutan yang dilakukan, didampingi oleh Direkturat Kriminal Umum Polda, Sumatera Utara bersama Tim Minapi, Laboratorium Polda, Sumatera Utara. Namun sampai saat ini, Tim Mawak Media pun belum berhasil memperoleh apa hasil dari olah TKP tersebut, karena sampai saat ini Polda Sumut yang mengenangani kasus tersebut, belum berbicara bagaimana sih hasil dari olah TKP. Karena yang bisa saya inkolkan di sini, juga belum ditemukan longsang peluru yang diduga menjadi penyebab tewasnya, marah saleh marah, pemilik media online, ataupun salah seorang pemimpin redaksi di media online di Pemimpin Kanter dan Kabupaten Tim Malungun, Atri. Armendo Kapolda tadi langsung meninjau proses olah TKP. Apa saja yang dilihat dan apa proses yang bisa dibagikan? Ya, kalau saya tadi memperhatikan Kapolda tadi turun ke lokasi, ada sekitar 200 sampai 300 meter sebelum sampai di lokasi kejadian, ditemukannya mobil dari korban. Kapolda dengan pelan-pelan berjalan, didampingi dari Direkturat Kriminal Mumpolda Sumut, untuk mencari tahu bagaimana perjalanan, untuk mengetahui bagaimana kronologis kejadian tersebut. Dan saya dapat diketahukan dari Kepolisir tadi, bahwa Kapolda meminta tim yang melakukan penyelidikan dan penyelidikan tersebut untuk menyapu bersih daerah sekitar 200 sampai 300 meter sebelum ditemukannya mobil. Kapolda tadi didampingi oleh Kapolresi Malungun, dan pejabat-pejabat lainnya tiba di lokasi sore hari, the street. Amendo, sejauh ini sudah ada berapa orang yang dimintai keterangan oleh polisi? Baik, keterangan yang berhasil diperoleh dari Kapolresi Malungun sebelumnya, ada lima orang saksi yang telah dipriksa, diantaranya itu dua orang dari keluarga korban Marasalemarapi, yaitu istri korban sendiri dan juga anaknya. Dan ada tiga orang dari masyarakat di sekitar lokasi penemuan mobil tersebut, di lokasi sekitar juga penemuan adanya korban saat ditemukan meninggal dunia karena ada bekas loka tembakan. Ada tiga orang dari masyarakat dan dua orang dari keluarga korban, total ada lima orang. Namun pihak kepolisian belum berhenti apa ketaksian dari para selima saksi tersebut. Baik, polisi masih terus menyelidiki kasus pembunuhan terhadap Pemret Media Online di Simalungun, Sumatera Utara. Terima kasih, Armendo Sinaga melaporkan langsung dari Sumatera Utara.